Ketua Mahkamah Agung melantik dan mengambil sumpah 38 panitera pengganti Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Para panitera pengganti ini nantinya akan ditugaskan di Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, dan Kamar Tata Usaha Negara. Dalam pelantikan ini, Ketua MA M. Syarifuddin berharap agar para panitera pengganti dapat mempertahankan upaya penyelesaian perkara di Mahkamah Agung seperti tahun 2023, di mana progres penyelesaian perkara mencapai 99,4 persen. Di mana rasio aktivitas penyelesaian perkara mencapai 99,47 persen, dan yang mempunyai jumlah siswa perkara tahun ini merupakan yang paling kecil dalam sejarah kama-kama agung ini. Dan kami pun sejauh besar, mari kita pertahankan investasi ini, caranya pertahankan semangat koron pasir dan bekerja. Dalam kesempatan yang sama, panitera Mahkamah Agung Heru Pramono menjelaskan bahwa para panitera pengganti yang baru dilantik ini telah melewati proses seleksi yang akuntabel dan partisipatif. Heru menjabarkan pihak panitera Mahkamah Agung melibatkan KPK dan PPATK dalam proses para panitera pengganti yang dilantik. Kita diambil dari, diseleksi dari hakim-hakim tingkat pertama dengan ketentuan minimal sudah 10 tahun menjabat sebagai hakim di tingkat pertama. Dari integritas, kita Mahkamah Agung melibatkan PPATK, kemudian KPK dalam terkait dengan laporan harta kekayaan, kemudian juga komisi judicial. Para panitera pengganti yang dilantik ini adalah para hakim tingkat pertama dengan karir hakim selama 10 tahun atau lebih. Para hakim ini lolos seleksi panitera pengganti yang dilaksanakan Mahkamah Agung pada tahun 2023. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.